assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apakah banyak teman-teman semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala di video kali ini saya akan memberikan cara membongkar ya membongkar laptop tipe aspir e1410 sekarang disini kita akan melakukan upgrade ya pada RAM RAM yang berkapasitas 2 GB menjadi 4 GB jadi bagi teman-teman yang ingin membongkar atau mengganti RAM pada laptop aspir e1410 bisa mengikuti video ini ya Oke lanjut kita simak videonya Oke yang pertama kita lakukan yaitu pembukaan pada casingnya di bagian belakang sini kita balik ya pada laptopnya di bagian belakang selanjutnya kalian buka bautnya ya ada sekitar 17 atau 18 baut yang disini ya setelah bot bagian luar sudah terbuka semuanya sekarang kita buka pada baterainya ya di sini ada dua baut juga yang akan di kita lepas di bagian dalamnya dalam dari baterai setelah semua baut terlepas kita balik kembali laptopnya ya selanjutnya kita buka lipatan dari laptop selanjutnya kita akan buka casingnya ya jadi eh kalian eh siapkan ping set atau semacam barang yang pipi ya yang terbuat dari plastik jangan terbuat dari besi ya nanti akan menggores dari casingnya kalau saya biasanya menggunakan seperti ini ya sobat Oke seperti ini yang saya pakai ya nanti di sini kita congkel di bagian ini ya di sini seperti ini seluruh sekolilingnya ya sampai eh ke sini terbuka jadi setelah itu diangkat ya diangkatnya casingnya lalu dibuka kabel-kabelnya Oke seperti ini ya bagian keyboardnya jadi bagian keyboardnya menyatu ya di bagian atas di bagian keyboard jadi jika kalian ingin mengganti keyboardnya silahkan lepas di bagian ini ya bagian lemnya lalu ganti keyboardnya Oke selanjutnya kita menuju langkah pada bagian mesinnya atau bagian RAM yang akan kita ganti kita lepas dulu ya semuanya ini bagian harddisk jadi jika kalian ingin mengganti harddisk menjadi menjadi SSD ya karena sekarang ini sudah musimnya saya pakai SSD namun disini masih pakai harddisk ya jadi untuk disini kalian tinggal buka dulu ya di sini Hai di bagian kabel fleksibelnya sini kita tinggal diangkat diangkat aja ya untuk penjepitnya lalu dibuka diusahakan untuk berhati-hati ya sobat supaya tidak merusak Hai jadi untuk membukanya itu kita tinggal ada congkel penjepitnya sobat selanjutnya kita angkat harddisknya oke setelah harddisknya eh lepas sekarang kita menuju ke bagian kabel ini ya ini kita lepas ya Hai ini kita lepas dulu kita congkel dulu ya lalu kita angkat kabarnya jadi harus berhati-hati ya sobat supaya tidak patah atau lecet oke selanjutnya kita cari kabel yang masih terpasang Oke di bagian ini ini kita lepas juga ya tinggal ditarik di sini masih ada baut ya ada satu baut kita lepas dulu setelah bautnya terlepas kita menuju ke bagian kabel ini ya kita lepas ke bagian kabel yang fleksibel ini 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 kabar fleksibel menuju monitor cara melepasnya sama ya di congkel aja lalu ditarik kabelnya hai hai setelah kabelnya terlepas kita menuju ke bagian ini ya Wifi nya ini kita congkel ya menggunakan obeng ini dicongkel ke atas di sini ada dua kabel ya jadi kita congkel aja selanjutnya di sini ada baut kita lepas lepas bautnya selanjutnya kita angkat ya angkat bagian ini yang yang segi empat oke setelah ini terlepas kita menuju ke kabel selanjutnya ya di sini masih ada kabel fleksibel kita lepas dulu setelah semuanya terbuka kita angkat membernya ya ini membernya kita balik ini penampakannya ya sobat kipasnya sudah kotor lama tidak pernah dibuka jadi sambil membongkar sambil bersih-bersih juga ya sobat Oke di bagian member ini kita bisa lihat ya bagian tempat ram di sini ada dua slot ya tapi cuma satu yang ada yang bisa difungsikan jadi jika kalian ingin menambahkan dua RAM jika harus menyediakan penjepitnya ya dan untuk di laptop ini Aspire s1410 kapasitas untuk upgrade RAM nya batas 4 GB ya jadi ini RAM nya ini 2 GB ya jadi jika kita ingin mengganti RAM jadi kodenya harus juga disesuaikannya sobat yang sampai salah dengan sesuai yang RAM lamanya jadi kodenya harus sama yang lainnya yaitu di sini di sini dia ddr3l ya ada lnya karena ada juga laptopnya yang tidak pakai l cuma ddr3 3 GB jadi harus sesuai jangan sampai salah ya sobat dalam membeli RAM jika terjadi kesalahan saat memasangnya itu akibatnya bisa fatal ya karena larinya akan merusak mainboard Oke selanjutnya kita pasang ya di kembang ini disini tempatnya disini ada penjepitnya sobat jika ingin dipasang jadi tinggal kalau sudah dipasang ini kita tinggal dorong aja oke sepertinya penampakannya sobat jadi ini tugas-tugas kita sudah selesai ya sobat mengganti RAM membongkar laptop dan mengganti RAM nya ya di sini sekarang kita bersih-bersih ya jika ada debu yang ada di laptop atau membornya kita bersih-bersih ya usahakan untuk berhati-hati di bagian ini jangan sampai ada yang kena pada bagian membor yang lecet akan menyebabkan error ya laptopnya tidak mau menyala nantinya selanjutnya kita melakukan bersih-bersih dulu ya mumpung kita melakukan dalam pemukaran kita bersihkan dulu debu yang ada pada bagian casing bawah laptopnya ini supaya laptop kita bisa bertahan lama dan awet setelah melakukan bersih-bersih dan semuanya terpasang sekarang kita melakukan kembali pemasangan ya pada posisi semula ini sudah saya Oh ya di bagian ini ini kalau kalian ingin membangganti SSD di bagian ini anda silahkan lepas ya ini bagian sambungannya ya kita lepas dari harddisk ini nantinya kita kalian jika memiliki SSD ini dicolokin aja ya sobat tunggu kita lepas dulu ini agak keras ya jadi susah juga ya ini ini nanti ditancapkan di SSD ya jadi soketnya ini sama ya untuk di SSD Oke sobat sekarang kita melakukan pemasangan kembali ya dan ini pula akhir dari videonya sobat semoga video ini bermanfaat bagi kalian jika ada kesalahan atau kekurangan pada kata eh saya mohon dimaafkan ya sobat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati